Di Forest Tarawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan kasus meninggalnya ada seorang laki-laki yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan yang pada awalnya diluga karena dibegal sehingga meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari. Kami akhirnya berhasil membuka tabir modus kaitan dengan begal tersebut itu tidak senyatanya merupakan modus atau motif utama. Itu ternyata diakibat oleh motif yang lain. Dari hasil penyelidikan itu akhirnya di penggabungan kami menemukan petunjuk bahwa tunggunya yang menjadi motif utamanya adalah masalah sakit hati dan dendam. Yang itu yang dilakukan oleh istri korban sendiri. Jadi akhirnya karena situ kami menemui adanya sejumlah kecurigaan dari tim penyelidik. Dari awalnya mulanya adanya ketidaksinkronan keterangan masuk ketidakopratifan dari istri korban yang pada awal mulanya tidak ingin diotopsi dan sebagainya. Yang akhirnya kami menemukan kecurigaan dan setelah dilakukan analisasi sisi bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada dua orang. Yang salah satunya adalah adli ipar korban yang merupakan adli kandung dari... Terima kasih telah menonton!